Anda kembali bersama kami di Dialog Nusantara Petang, masih terkait dengan tragedi kancuruhan. Pak Hivni, kalau tadi saya bertanya, jika hasil investigasi menyebutkan salah satu pihak yang terlibat ini dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian begitu, entah PT LIB, terus kemudian PSSI, bahkan kemenpora sekaligus begitu ya, bisa ditelisih nggak satu-satu sanksi bagi mereka yang mungkin nanti pantas ketika dijatuhkan sanksi akibat peristiwa ini, Pak Hivni? Ya, jadi kita dalam olahraga itu bukan hanya sanksi hukum saja yang kita, Pak, sanksi moral juga harus ada. Kalau kita melihat polisi sudah canggih, sudah paham, di tingkat penyidikan dia akan tahu siapa muara daripada persoalan kerusuhan, kenjuran yang memakan korban banyak sekali ini. Tetapi, sebagai pemimpin, dia juga harus bertanggung jawab, terutama Ketua Umum PSSI. Karena dia juga merangkap pemilik atau pemegang saham daripada PT LIB, terbesar loh. Jadi, saya rasa dia tidak boleh lepas tanggung jawab juga kepada pihak penelitian penyelenggara, maupun kepada direktur LIB-nya. Tetapi, dia harus paham bahwa dia juga pemegang saham di LIB tersebut. Sehingga, saya menganggap bahwa tidak hanya sanksi dari pidan, pidananya berat loh, lima tahun bagi yang lalai dalam mengadakan penyelenggaraan olahraga. Tetapi juga dia, Ketua Umum PSSI maupun Menpora, kalau memang mereka itu bersekongkol untuk membuat olahraga kita seperti olahraga, apa namanya, olahraga tontonan atau sirkus, ya sebaiknya mereka mundur. Karena prinsip olahraga itu bukan untuk tontonan, tapi bagaimana berprestasi dan menyenangkan bagi atlet maupun bagi para penonton yang berkunjung. Bahwa olahraga ini tidak seseram yang kejadian seperti kemarin. Baik, Pak Himni, ini bukti bahwa sportivitas para supporter ini masih minim begitu ya. Kalau saya salah tolong koreksi, di PSSI ada divisi supporter namanya ya, terus kalau ketika ada etika supporter yang memang kurang baik, apakah edukasi yang disampaikan oleh divisi supporter PSSI ini bukti bahwa tidak membuat para supporter teredukasi begitu? Karena masalah antara supporter ini berlangsung sejak lama, sejak masa persija dan persip pada zaman itu mungkin atau mungkin sebelumnya ada lagi begitu. Ini bukti bahwa belum ada edukasi yang baik untuk para supporter begitu, Pak Himni. Pertama, memang betul kata Bang Irsal, tidak ada edukasi. Kedua, sanksinya kita tidak ada sampai sekarang. Jadi kemarin berita di media besar itu mengatakan mereka itu korban, para supporter itu. Jadi malah dianggap polisi yang membuat mereka meninggal atau sekalian macam dengan gas hermata tersebut. Jadi kalau kita melihat, seperti di luar negeri, seperti di Inggris di mana, kapasitas penonton itu dibatasi. Jadi supporter itu tertib masuknya ke dalam. Dan apabila ada supporter yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan, itu terekam dengan jelas di CCTV yang ada di sepanjang stadion itu. Nah, mereka ini bisa seumur hidup, tidak boleh menonton. Nah, ini edukasi ini sebenarnya mereka sudah paham. Tapi tata kelola di dalam stadion itu yang tidak memadai. Nah, ini yang harus kita benai sama-sama. Dengan kondisi negara kita yang seperti sekarang ini. Jadi kita tim investigasi itu bukan mencari titik salahnya. Tapi harus dicari bagaimana merubah sistem kegiatan, kejuaran sepak bola yang ada di republik kita. Baik, Pak Himni, ini dugaan sementara saya mungkin. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tidak semua yang nonton adalah aremania, begitu ya. Bisa jadi penonton susupan yang bertugas ataupun bisa sebagai provokator, begitu ya. Apakah mungkin analisa saya, bisakah provokator ini diidentifikasi sebelum mereka menjadi penonton yang hadir di setiap pertandingan, begitu? Mungkin tim intelijen dari kepolisian mungkin bertindak, begitu? Nah, ini yang saya bilang tadi, para supporter, tim supporter, ketua supporter, ketua umum supporter juga tidak, tidak apa namanya, tidak juga terbuka untuk hal seperti ini. Mereka kan sudah tahu anak buahnya, mana yang berbuat nakal atau segala macam, kan bisa dilarang untuk masuk. Ataupun juga kalau memang sistem kita sudah canggih, setiap dia beli tiket pakai KTP, sudah tentu ini orangnya adalah provokator sebelumnya, ya tidak dikasih tiket, gitu. Nah, ini yang kita belum punya, sistem seperti ini. Makanya saya berulang kali, tolong PSS itu sama PT LIB, LIB yang duitnya banyak sampai saat sekarang itu adalah mencari titik temu bagaimana kita itu meminimalisasi, jangan sampai ada kejadian kerusuan seperti sekarang. Paling tidak kalau menurut pendapat saya pribadi sebagai pengamat olahraga, adalah membatasi jumlah penonton di tempat pertandingan yang derby. Oke. Tetapi yang lainnya boleh dipersilakan. Tetapi maksimum daripada jumlah isi stadion itu adalah 3 per 4, jangan penuh lah, gitu. Di luar negeri juga sekarang, kita sudah tahu, paling banyak 40 ribu sekarang. Kita masih ada yang isinya 60 ribu, 80 ribu, nah ini yang paling berbahaya untuk kegiatan capang olahraga. Baik, Pak Hifni, dari segala PR, banyak dari segala pihak yang terkait dalam setiap pertandingan sepak bola di Indonesia. Terakhir dari Pak Hifni, apa yang ingin disampaikan agar peristiwa tragedi sepak bola Indonesia tidak terjadi lagi. Kita harapkan juga, apa namanya, nama harum Indonesia di kansa internasional juga kembali dipercaya oleh segala macam pihak, begitu ya, untuk menumbuhkan olahraga sepak bola di Indonesia, begitu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Silahkan. Ya, saya secara pribadi menyampaikan hal yang seperti Pak Jokowi sampaikan, stop dululah liga ini. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau dalam tahun ini kita stop untuk membentuk sebuah tim atau kesulitan tim dalam hal, dalam rangka, bagaimana kita mengadakan pertandingan olahraga sepak bola tersebut, sesuai dengan ketentuan FIFA yang berlaku, kita harus tegas dalam itu, dan membuat sepak bola itu menjadi tontonan atau hiburan bagi warga masyarakat kita. Bukan kuburan ya? Bukan kuburan. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Jadi, saya dalam hal ini sependapat dengan Pak Jokowi, stop saja dulu. Jangan lagi minta satu minggu, dua minggu, tidak. Penuhi dulu standar peraturan FIFA, standar peraturan yang ada di kepolisian, di undang-undang keolahragaan. Setelah itu, kita running. Nah, sebagai bentuk pertanggung jawaban, sebaiknya memang ketua umum itu tidak merangkap menjadi pengurus daripada LEB. Kenapa? Kalau sudah akan terjadi... Sarat kepentingan begitu ya, intinya. Sarat kepentingan intinya. Jadi, dalam rangka pengawasan sudah tidak ada dalam penyelenggaraan oleh PT. LEB. Padahal PSSI itu dibentuk adalah dalam rangka mengawasi kegiatan olahraga sepak bola di tanah air. Baik, terima kasih Pak Ifni Hasan, pengamat olahraga dan staf alih ketua umum KONI telah hadir bersama kami di Nusantara TV. Saya pribadi mewakili direksi dari PT. Nusantara TV juga mengucapkan turut berduka cita atas korban yang meninggal di tragedi Kancuruhan Malang Jawa Timur. Terima kasih Pak Ifni. Terima kasih Pak Ifni.